Untuk menekan harga beras yang melonjak naik di pasaran, Perum Bulog mendistribusikan beras SPHP melalui Bundesma sebanyak 3 ton. Penyeluruhan beras tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kondisi tingginya harga beras di pasaran saat ini. Sebagai upaya pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga beras di pasaran, Kantor Cabang Perum Bulog Takengon melalui Bundesma akan menyalurkan beran stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada masyarakat sebanyak 3 ton di sebelas desa kecamatan Antulintang, Aceh Tengah. Camat Antulintang, Iwan Kenangan mengungkapkan penyaluran beras akan dilakukan oleh aparatur kampung sebanyak 600 sak beras. Setiap kepala keluarga dapat membeli 5 kg beras SPHP dengan harga yang terjangkau. Camat Antulintang tidak memiliki sawah, artinya perlu pasokan beras dari luar. Dengan adanya kerdesamba dengan bulog ini, kesediaan pangan khususnya beras di kesempatan kami tersedia. Sementara itu, pimpinan Kantor Cabang Perum Bulog Takengon Zahiri Yuryandi mengungkapkan, dalam penyaluran beras SPHP pada tahap pertama, pihaknya akan menyalurkan beras SPHP dalam sebulan ke depan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan lebih tepat sasaran. Jadi hari ini kita bekerjasama dengan Bundesma di kecamatan Antulintang, di mana kita bekerjasama untuk menyalurkan beras SPHP yang bisa menyasar langsung ke masyarakat. Seperti kita ketahui, di tengah tingginya harga beras saat ini, masyarakat Antulintang ini memang rata-rata petani kopi. Jadi mereka kekhawatiran terhadap tingginya harga beras dan kelangkaan terhadap beras, hari ini kita penuhi. Penyaluran distribusi beras dalam program SPHP diharapkan dapat membantu masyarakat di kondisi tingginya harga beras di pasaran, terutama masyarakat ekonomi mendengah ke bawah. Terima kasih.